keratin sendiri di rumah nggak sampai 200.000 wah bikin penasaran nih di video kali ini aku akan review in picaru hair keratin anti-freeze yang bisa bikin rambut tampak seperti di video ini guys ini dia penampakan rambut aku kusam dan tampak tidak sehat serta gampang kusut guys pertama cuci rambut dulu sampai bersih ya kita cuci rambut kita harus keringkan dahulu ini ini udah aku keringin ya guys rambutnya nih lihat rambut aku bawahnya terlihat kusam ini rambutnya terlihat kusam ya ini udah kalian harus benar-benar keringin rambutnya sebelum di apply dengan ini nah di dalamnya itu terdapat nih picaru seperti ini dapet picaru ini dan juga dapat dua sarung tangan sepasang sarung tangan nah sudah siap kita mulai aja ya ya kita coba ya ini kemasan yang 75 mili segini ada pangnya juga teksturnya seperti ini lho rizara kira-kira 2 cm dari akar rambut ya aplikasikan juga untuk sisi yang sebelah satunya ini aromanya tidak menyengat ya jadi cukup enak untuk di biruk jangan lupa ya teman-teman sebelumnya harus keramas dulu yang bersih setelah itu kalian dan keringkan benar-benar kering baru kita apply picaru nya picaru keratin antifreeze jangan lupa yang rata ya guys rata dan basah untuk keperluannya berapa mili disesuaikan dengan panjang dan tebal rambut kita ya kalau rambutnya tebal dan panjang aku saranin pakai kemasan yang lebih besar dari ini ini kemasan yang kecil ya ada kemasan satunya itu yang lebih besar keratin di rumah nggak sampai 200 ribu nih guys kita lihat hasilnya oke kagak nih tahannya untuk tahannya tahan berapa lama mungkin sekitar 2-3 bulan ya selain untuk menghaluskan dia bisa memberikan penampilan yang lebih lurus lebih sehat lebih siden lebih siden lebih siden lebih siden lebih siden oles-oles aja semuanya habisin aja 1 botol sampai rata putih kental seperti shampoo aku udah selesai apply ikan rukeratinya ini 1 botol ternyata cukup untuk rambut aku rambut aku tidak terlalu tebal medium ya panjangnya segini nih melewati bau sedikit cukup untuk ini kemasan yang 75 ml cukup kalau kalian mau optimal pakai yang kemasan besar juga boleh kita tunggu dulu ini selama 30 menit setelah itu kita keringkan ya sudah 30 menit ini rambut aku guys sudah kering ini jangan tidak perlu dibilas langsung aja kita keringkan oke yuk jatuh pelan-pelan ya guys tipis-tipis jangan tebal-tebal ini aku pakai catauannya gelentang ini aku selalu pakai ini untuk rambut aku pakaian yang enak ini apalagi untuk styling ya ini berguna banget mau untuk curly atau untuk meluruskan sangat bisa yuk kita langsung aja ini aku contoh selapis 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 hai oke guys ini sudah aku keringkan setelah dihilas ini sebelum dicatok aku catok lagi dan enggak lupa dengan catatan lempong dengan suhu 160 tadi yang pertama aku juga pakai suhu 160 ya untuk rambut yang ribu atau lebih jenis mungkin pakai suhu yang lebih tinggi lagi guys setelah aku styling yang terakhir ini lihat lebih sehat berkilau Wow cantiknya Wow wow lambut aku jadi berkilau signing simmering and splendid nih guys nih oke sampai jumpa lagi video selanjutnya bye bye bye